Korban tewas terus bertambah pada hari kelima pasca kejadian banjir bandang di Sentani, Papua. Pada kamis pagi, aparat kepolisian kembali lagi menemukan dua jasad di wilayah Komba dan BPN Sosial. Kedua jasad ini ditemukan aparat kepolisian di wilayah Komba dan wilayah Sosial dengan mengerahkan anjing pelacak milik Polda, Papua dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayang Karakota Raja untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI. Kedua jenazah ini tertindih oleh bangunan rumahnya yang ambruk terkena banjir bandang. Kabin Polda, Papua, Komerspol AM Kamal mengatakan pihaknya terkendala hujan yang turun terus-menerus hingga membuat sulit proses evakuasi. Kedua jenazah ini terkena banjir bandang. ...sehingga tercium dan berikan-berikan dari dari poli pertama dan... ...seduli kemanusiaan dari mahasiswa dan penerangkat... ...berpada situasi aktif untuk mengeluarkan disayang. Hingga Kamis 21 Maret pukul 8 Nuit, total korban yang ditemukan tim gabungan Basarnas... ...dalam bencana banjir banang dan tanah longsor di Sentani dan kota Jayapura... ...mencapai 109 orang. Terbagi atas 102 ditemukan di banjir banang Sentani dan 7 orang lainnya... ...akibat longsor di ampera kota Jayapura. Timbasarnas gabungan TNI dan Polri terus mengenakan pasukan untuk menemukan korban yang hilang... ...yang menurut laporan warga mencapai 207 orang. Dari Jayapura, Papua, Rianto Nai melaporkan.